Intro Mari kita singkapi Apa yang menjadi Kebicaraan pemerintah Kabupaten Dragan Sekali lagi kita selalu berdoa Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik Terbaik bagi kita Terbaik bagi pemerintah Kabupaten Dragan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat sopan Ijinkanlah Atas nama Panitia Dan prancis kecepatan Tano Menyampaikan Yang pertama Mengatalkan Sukerawu Bapak Ibu Di Balidesa Ketor Undangan Lewa Whatsapp Alhamdulillah Panjenengan Bisa mematkan hadir Di Balidesa Ketor ini Bagi pihak-pihak yang mungkin Tahu persis tentang hal ini Untuk bisa menyampaikan Pada teman-teman Sehingga Akan jelas Permasalahan ini Dan mungkin Bukan hanya sebatas Pokok ini lebok Langsung Aturannya menyusul Bukan seperti itu Namun yang perlu diketahui Ketika ini nanti Mengakibatkan Nasib perangkat ini Lebih kurang Baik Ini akan menjadi masalah Kami merasakan sendiri Di Ternang Pemerintah Desa Bahwa Penderitaan Teman-teman perangkat Ada penderitaan Kepala Desa Oleh karena itu Tidak bisa Kita pisahkan Kepala Desa Tidak akan bisa Bekerja sama sekali Oleh karena itu Mari kami belajar Selangku Tuan Rumah Agar betul-betul Apa yang kita lakukan Pada hari ini menjadi Apa Primordial Di dalam menyikapi Kebijakan Kebukatan rakyat Yang berkaitan dengan Bukok Dan lain sebagainya Satisat disampaikan Pak Besalik Sekali lagi Kami mohon maaf Inilah Kemampuan kami Dengan menyediakan saran-pasaranan Dengan Apa yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu sekalian Bisa kita maafkan Dan sekali lagi Penderitaan Kepala Desa Penderitaan Teman-teman Ada penderitaan Kepala Desa Itu saya rasakan Itu saya rasakan Itu saya rasakan Dan Dere Mangayubagio Acara di siang hari ini Sebagai salah satu bentuk upaya Namanya manusia Kan diwajibkan Ikhtiar Jadi ikhtiar Usaha Terkait dengan Agenda di siang hari ini Walau demikian Tentunya Kami yakin Bahwa teman-teman Peraja Yang juga diadil di teman-teman Kepala desa Kepala desa Tentunya nanti akan ada Sebuah kesepakatan-sepakatan Ponggol Tentunya nanti Ada Kesepakatan bersama Yang harus dilakukan Undang-undang tidak mengatur sedikit Berbawa Benggol itu harus dilelak Dengan Kalau dibaca Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Itu di pasal 3 Huruf A Itu namanya Ajas Rekognisi Ajas Rekognisi itu adalah Ajas Pengakuan Jadi pengakuan dari negara Kepada desa Apa yang ada di situ Ada di tiada dan sebagainya Sejak zaman di Sibang Pak Bungi Jaman sebelum Merdeka Sampai zaman Merdeka Sampai zaman Orde Baru Sampai zaman Orde Reformasi Itu harus diakui Ini gua ada di komisi Sekali lagi Kami minta pada Panjirin sekalian Di dalam kontek Pertahanan Benggol ini Melekat Kita bersama-sama Om Pak Siap Ngi? Jadi Tentang aturan hukum dan sebagainya Nanti biar ada teman yang lain Karena kami tim Pak Jadi ini bagiannya Nopono-nopono Benggol itu bukan hanya masalah ekonomi Pak Jangan mengatakan Aduh nurugi Jangan bicara itu Pak Benggol itu masalah Harga diri Masalah kehormatan Masalah hak Adat-adat yang harus kita pertahankan Cepat dengan undang-undang Sekali lagi Demu tidak kita wacanakan Tetapi Audensi dengan Dewan Akan kita agendakan Nanti secara teknis Meskipun Waktunya terbatas Nanti Biar Mas Karjo Pak Gori yang menambai Kemudian Kalau nanti selesai Mereka berdua Silahkan jenis Menyampaikan pendapat Pertanyaan atau saran Nanti kami akan berusaha untuk menjawab Oke Demikian Kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peraja 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 Moktijiji 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Moktijiji Moktijiji Pacansi Bialaga Moktijiji Belum G Ree Jangan lupa Jangan lupa Moksit Jangan lupa Jangan lupa